Capres Ganjar peran mengajak koalisi parpol pengusung Anies Muhaimin menggulirkan usulan hak angkat DPR untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu. Anies pun siap mendukung usulan itu. Anies menyambut positif usulan hak angkat DPR oleh Capres Ganjar. Anies yakin parpol pengusung Amin, Nasdem, PKS, dan PKB akan berikan dukungan. Tim hukum Amin juga siap menyuplai data yang dibutuhkan. Ketika kita mendengar akan dilakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angkat itu, fraksi BDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Jadi siap. Saya memandang dengan adanya inisiatif angkat, proses di DPR bisa berjalan. Kami siap dengan data-datanya dan di bawah kepemimpinan fraksi terbesar, maka proses DPR bisa berjalan. Saya yakin Partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu. Saudara Jawa Pres pemilu 2024, Gibran Raka Buming Raka, menanggapi wacana penggunaan hak angkat untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 yang digulirkan Capres Ganjar Pranowo. Gibran mengatakan akan menampung segala kritikan, termasuk penggunaan hak angkat sebagai bahan evaluasi dan masukan. Gibran berterima kasih pada Ganjar telah mengusulkan hak angkat tersebut. Sebelumnya Capres Ganjar Pranowo membuka pintu komunikasi dengan Partai Pendukung Pasangan Capres-Cawapres, Anies Baswedan Muhaymin Iskandar di Parlemen. Itu dilakukan guna mendorong penggunaan hak angkat untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pilpres. Masalah hak angkat, segala kritikan, evaluasi, demo, ataupun surat-surat terbuka, apapun itu ya, kami tampung sebagai bahan evaluasi, masukan, dan lain-lain. Ya, maturnuhun Pak Ganjar untuk masukan-masukannya. Ya, yuk. Capres Ganjar Pranowo menyebut usulannya agar DPR menggunakan hak angkat yang sampaikan dalam rapat evaluasi dengan pimpinan parpol pendukung sehari setelah Pilpres. Ganjar mendorong hak angkat DPR untuk menyelidiki temuan dugaan kecurangan pemilu. Menurut Ganjar, DPR jangan diam saja atas dugaan kecurangan pemilu. Ganjar menyebut secara matematis komposisi fraksi yang mendukung dan menolak di DPR bisa dihitung. Ganjar juga memberi alternatif DPR bisa menggunakan hak interpelasi dan rakar komisi dua dengan penyelenggara pemilu. Kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angkat paling bagus karena kita menyelidiki. Itulah yang kemudian saya usulkan waktu itu. Dibawahnya interpelasi. Minimum sebenarnya komisi dua memanggil penyelenggara pemilu apa yang terjadi. Masa kayak gini diam aja? Enggak lah. Mestinya DPR segera ambil sikap ini undang penyelenggara pemilu, undang para pakar, undang masyarakat sehingga mereka akan bisa menyampaikan. Ya kalau angkat kan pasti ada proses politik ya. Kalau kita lihat komposisi suaranya, kira-kira yang setuju siapa, yang tidak siapa, matematika politiknya kelihatan. Tapi prosesnya pasti tidak kapan. Maka saya bilang, udahlah paling kecil aja, rakar. Presiden Jokowi-Dondo juga bicara soal wacana hak angkat terkait kecurangan pemilu. Jokowi menyebut itu hak demokrasi. Jokowi menyebut itu hak demokrasi, gak apa-apa kan. Tak, 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 tak.